Disebutkan bahwa bagi kaum wanita yang wotonya jatuh dalam kategori woh Akan memiliki sifat keibuan dan dianugerahi rahim yang subur Sehingga mampu melahirkan banyak keturunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang Woton yang paling cepat sukses dan banyak rezeki Berdasarkan primbon Oyot Eyang Semar Dalam primbon Jawa juga dikenal primbon Oyot Eyang Semar Dalam primbon Oyot Eyang Semar disebutkan Bahwa terdapat beberapa woton saja yang paling cepat sukses dan banyak rezekinya Primbon Oyot Eyang Semar ini dibagi menjadi empat kategori Yaitu oyot atau akar Pohon atau wit Daun atau hodong Dan buah atau woh Dari empat kategori tersebut Yang paling bagus adalah hitungan kategori buah atau woh Dimana mempunyai arti Bahwa woton yang termasuk dalam naungan woh adalah woton yang mudah dalam meraih kesuksesan Tidak hanya dalam materi saja Melainkan juga dalam kehidupan Kategori woh didapatkan dengan membagi jumlah Neptune Woton dengan angka empat Dimana Neptune Woton tersebut akan habis dibagi empat Atau tidak ada angka sisa Apakah Anda termasuk dalam woton yang beruntung ini? Monggo disimak Barangkali woton yang Anda miliki Sama dengan yang saya bahas kali ini Mukhirahayu Sakung Dumadi Berikut ini ada beberapa woton yang diramalkan akan cepat sukses dan banyak rezeki Menurut Primbon Oyot Eyang Semar Woton yang pertama adalah Senin Kliwon Senin Kliwon memiliki jumlah Neptune 12 Dan berada di bawah naungan lintang pedati Puyung Senin Kliwon mempunyai parasan aras kembang Yang artinya karakternya akan bersifat seperti bunga yang mempesona Namun berwibawa Punya karisma khas Dan bisa memikat lawan jenis dan pandai bicara Sementara Senin Kliwon juga mempunyai pancasuda Satria Wirang Yang berarti memiliki kepribadian yang berbudiluhur Suka menolong Tetapi sering tersingkir karena tidak pandai mengambil hati orang lain Senin Kliwon juga dikenal sebagai pribadi yang sensitif Perasaan mereka sangat lembut dan mudah tersinggung Tidak jarang karena sifatnya tersebut Mereka jadi terkesan tidak bisa diajak bercanda dan terlalu serius Orang dengan weton kelahiran Senin Kliwon Biasanya akan memiliki kecukupan rezeki semasa hidupnya Dia termasuk mudah mencari uang Namun karena kemudahan tersebut Jarang merasakan kepuasan dan ketenangan batin Weton yang kedua adalah Senin Wage Senin Wage memiliki jumlah netu 8 Dan berada di bawah naungan lintang lembu Senin Wage mempunyai parasan lakuning geni Artinya karakternya bersifat seperti api Yaitu tempramen alias mudah marah Mudah dihasut, suka bertengkar dan tidak mau mengalah sekaligus seorang pemberani Orang yang lahir di weton Senin Wage juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kehati-hatian Ketika hendak melakukan sesuatu Mereka akan berpikir dan merencanakan segala sesuatunya dengan matang Maka tidak heran apa yang dikerjakannya selalu berhasil dan membawa kepuasan Mereka juga dianggap orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi Meski dari luar terlihat tenang dan kalem Namun jika sudah bertindak mereka akan memukau semua orang yang melihatnya Menurut Primbon, orang yang lahir di weton Senin Wage akan menjadi pemimpin yang bersifat sanggarwaringin Yang artinya mampu melindungi, mengayomi, bijak, teguh dan mampu memberikan teladan serta tidak mudah dilengsirkan Senin Wage pandai mencari uang sehingga kehidupannya tidak akan kekurangan Namun dengan rezeki yang besar godaan yang datang juga akan lebih besar Jika orang Senin Wage kuat menghadapinya Maka hidupnya akan sukses dan kaya Apabila jika sudah berkeluarga dan mendapatkan anak Beton yang ketiga adalah Kamiswage Kamiswage memiliki jumlah Neptune 12 Mereka dikenal sebagai pribadi yang supel Pandai mengambil hati dan merayu orang lain Kebaikannya yang selalu muncul dalam tindakan dan kata-katanya Membuat banyak orang menyukainya Hal itu juga dipengaruhi oleh aras kembang yang menaunginya Sehingga segala tindak tenduknya dapat mendatangkan simpati dari orang lain di sekelilingnya Perimbun Jawa mengatakan bahwa Kamiswage biasanya termasuk orang yang mudah mengungkapkan Apa yang ada dalam perasaannya kepada siapapun Tanpa melihat kondisi dan lawan yang diajak bicara Oleh karena itulah tidak jarang mereka kerap dinilai suka pamer dan tidak pandai dalam menyimpan suatu rahasia Orang yang lahir pada Kamiswage otaknya selalu bekerja meski dalam diam sekalipun Baik dalam merancang sesuatu ataupun menilai dan menimbang dengan seksama Pria maupun wanita yang memiliki weton Kamiswage masing-masing pandai mencari uang Tetapi biasanya pria Kamiswage tidak selincah wanita dengan weton yang sama Kamiswage akan cepat menuju kesuksesan dan kekayaan Apabila dirinya mampu mengendalikan sifat boros dan duniawinya Yang keempat weton Kamiskeliwon Kamiskeliwon memiliki jumlah Neptune 16 Weton ini dinaungi oleh lintang naga Kamiskeliwon dikenal memiliki watak yang pantang menyerah, optimis, dan rendah hati Jika memiliki keinginan dan tujuan tertentu Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya Tanpa peduli arah lintangan yang mungkin akan menghadangnya Weton Kamiskeliwon adalah seorang pemimpin sejati Keangkuhan dan kesombongan yang biasanya ada pada pribadi seorang pemimpin Tidak akan muncul dari diri mereka Maka tidak heran Karena sikapnya tersebut Mereka biasanya disukai oleh banyak kalangan Meski begitu Mereka biasanya adalah pendendam yang sangat pandai menyembunyikan rasa sakitnya Hati-hati bila sampai melukai perasaan weton ini Karena mereka tidak akan puas sebelum bisa membalas apa yang telah dirasakannya Kamiskeliwon umumnya akan mendapatkan kecukupan dalam rezeki Dan semasa hidupnya mereka tidak akan pernah mengalami kesulitan yang berarti Dan jika bekerja secara bersungguh-sungguh Mereka bisa menjadi orang kaya dan sukses yang serba berkecukupan Weton yang kelima adalah Sabtupon Sabtupon memiliki jumlah Neptune 16 Dan Sabtupon bernaung di bawah lintang serngenge Sabtupon berada di naungan Lakuning Banyung Yang artinya bersifat seperti air yang tenang Tidak mudah terhasut Punya keyakinan dan kemauan yang kuat Pandai berargumen dan berjiwa pemimpin Selain itu juga memiliki pancasuda wasesosok horoh Yang berarti memiliki hati yang pemaaf Tidak tegaan Berwibawa dan bertanggung jawab Orang yang lahir di Weton Sabtupon Juga dikenal sebagai pribadi yang egois dan mau menang sendiri Sikapnya yang keras kepala dan sulit dinasehati Membuat mereka kokoh pada suatu tujuan Meskipun begitu Bila sikap tersebut diarahkan dengan baik Mereka akan menjadi pemimpin yang kuat bagi kelompoknya Integritas, tanggung jawab, dan kewibawaan yang mereka miliki Bisa menjadi modal untuk menjadikannya meraih apapun di dalam kehidupan Sabtupon biasanya juga termasuk orang yang pemurah Mereka mudah memaafkan kesalahan Yang dilakukan orang lain Dan mau menolong orang yang sedang mengalami kesulitan Sabtupon merupakan awal dari meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi keluarganya Pemilik Weton Sabtupon rezekinya selalu mengalir Sehingga apabila dia sudah kaya dan sukses Akan sulit sekali jatuh miskin Dan Weton yang terakhir adalah Minggu Pon Minggu Pon memiliki jumlah Neptune 12 Weton ini berada di bawah naungan lintang Patrem Minggu Pon menurut Primbon Jawa identik dengan Pancasuda Bumi Kepeta Artinya mereka adalah termasuk orang-orang yang giat bekerja Tekun, tidak bisa diam dan menganggur Pahan menderita dan kuat hati bila memperoleh kegagalan atau kekecewaan Mereka juga terbilang orang yang berbelas kasih Memiliki aras kembang atau daya tarik terhadap lawan jenis Dan seseorang yang setia dan penyayang Hal yang paling sering ditemukan pada orang yang lahir di Weton ini Adalah mereka merupakan orang yang kuat mentalnya dan pemberani Saking beraninya Biasanya dapat dengan mudah menemukan musuh baru Di dalam ramalan Weton Jawa Seseorang yang lahir pada Weton Minggu Pon Merupakan awal dari peningkatan kualitas kehidupan ekonomi keluarganya Meskipun pandai dalam usahanya mencari rezeki Akan tetapi kebanyakan orang Minggu Pon tidak bisa menyimpan uang Dan kalau sudah memiliki simpanan Godaannya akan selalu ada Namun jika kuat menghadapinya Maka dapat menjadikan dirinya mulia dan kaya raya Demikianlah beberapa penjelasan mengenai Weton yang paling cepat sukses dan banyak rezeki Berdasarkan perimbun Oyot Eyang Semar Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh